Smart FM Smart, Smart Career Setiap yang lahir ke dunia, pasti akan mendapatkan tekanan. Dari mulai kecil, ada tekanan-tekanan dari orang tua. Belum lagi pergaulan, belum lagi ketika beranjak menuju ke remaja, belum lagi ke dewasa, belum lagi dia masuk ke dalam dunia baru pernikahan misalnya. Yang namanya tekanan pasti ada. Banyak orang yang mengatakan, aduh itu stres. Stres itu apa sih? Kita bahas yuk di podcast Smart Career bersama dengan Kak Mutia Rizky. Hai Kak. Hai Bang Daryl. Stres gak hari ini? Stres dong. Stres kok bangga pake dong? Iya, karena ada orang yang gak stres berarti hidupnya monoton, dia gak punya tujuan, dia gak punya pencapaian-pencapaian lebih. Ini lagi stres karena bayangin nih mau tampil gitu loh, ya kan? Jadi alami sebetulnya stres itu. Baik berarti? Baik. Apa sih sebenarnya stres itu per definisi? Oke, stres itu definisinya adalah ketika seseorang mengalami kecemasan atau lemah mental, ya bisa jadi karena kelemahan mental, bisa jadi karena dia sesuatu yang diinginkan, tidak sesuai ekspetasinya, atau karena memang tekanan dari lingkungannya. Itu namanya stres. Oke, oke. Berarti sebetulnya segala hal yang menekan di luar kapabilitas dari pribadi seseorang itu identik dengan stres. Iya. Tergantung. Kalau orang yang santai aja gak mikirin, ya dia gak stres berarti. Baik gak sih stres buat kemajuan karir? Jadi stres itu sebetulnya adalah fakta alami. Semua manusia itu seperti tadi Bang Daryl bilang, ya itu bisa mengalami stres. Anak kecil aja bisa stres. Mungkin dia dibully, ya kan. Mungkin dia PR-nya banyak, belum lagi ibunya nanti galak, marah-marah, gitu. Lanjut ke kuliah, stres beda lagi, ya kan. Mungkin dia berantema pacarnya, atau dosennya yang ngilang-ngilang setelah ditemuin. Kedupan kerja beda lagi stresnya. Tapi stres itu fakta alami, gitu. Fakta yang tidak bisa dihindari, fakta yang tidak bisa dipungkiri. Jadi sebenarnya bagus gak? Bagus. Jadi stres itu sebetulnya adalah salah satu pembelajaran buat kita. Latihan mental. Coba deh, kalau orang-orang dulu yang udah ngalamin, misalnya dipecat dari kantornya, terus dipecat lagi, gue udah biasa, gue udah pernah, gitu kan. Jadi sebenarnya untuk pembelajaran mental juga, untuk pertumbuhan kita juga, untuk pembelajaran kita juga. Jadi stres itu sebetulnya is okay. Masih bisa dibilang baik, masih dibilang bagus. Oke, kalau bisa dibilang stres itu baik, berarti kan ada how to-nya, atau cara mengelolanya. Nah, bagaimana termain kondisi yang perlu dilakukan bagi orang-orang stres yang positif ya? Yes, oke. Jadi bagaimana caranya kita kenali dulu nih, ini sebenarnya kan tingkatan stres itu ada macam-macam ya. Stres sepanjang kita masih bisa mengontrolnya, masih bisa mengendalikannya, it's okay kita gak butuh bantuan terapis, atau butuh orang luar. Tapi ketika stres itu menjadi kepanjangan, berkepanjangan, sampai ada orang yang mungkin gigit-gigit kuku, terus ngeliat orang bercanda, orang ketawa, dia apa sih? Ada lucu-lucunya. Jadi salah satu ciri orang stres itu, tidak bisa melihat segala satu itu jenaka. Orang-orang udah ketawa, dia julid, dia judes, bisa jadi itu dia karena stres. Atau nafsu makannya berkurang, atau justru malah makannya bertambah gitu. Pokoknya tidak umum lah. Nah gimana caranya? Itu pertama kita kenali dulu gejala stresnya apa. Kalau misalnya di kantor nih, gak bisa nih kita langsung kenali, gimana caranya, how to-nya. Pertama gampang, breathing, relaxation aja. Tarik nafas. Tarik nafas, tahan nafas, keluar nafasnya itu sekuatnya kita aja. Jadi tarik misalnya gini, kalau gak kuat yaudah, jangan sampe. Terus nari-nari malah blank kan. Dan semuanya dari hidung ya. Karena di hidung ini ada bulu-bulu yang bisa dia menyaring udara. Dan itu bagus buat oksigen ke otak kita. Itu yang paling mudah. Kedua, how to-nya lagi, kenapa orang stres? Karena dia mikirin, ke depan keluar jauh. Over thinking. Iya, jadi fokus aja. On the present sekarang ini, apa nih? Yaudah yang bisa gue kerjain ini. Udah kerjain, gue usah kecemasan-kecemasan yang tidak perlu diundang, terus jadi dipikirin. Atau misalnya kan ada orang stres yang kayak, contoh ya kayak saya. Saya tuh, godaan stres saya tuh, kecemasan saya adalah anak. Pokoknya kalau dia HP udah mati 24 jam, wah, takut deh. Jadi udah bayangkan aja, hal-hal yang membuat kita itu jadi kalem. Jadi, self-talk, afirmasi, sugesti diri, itu salah satu untuk menurunkan tingkat level stres. Oke. Kak Multia, apakah mungkin stres itu juga karena kita mengakrabkan dengan stres itu sendiri, sehingga akan berlarut-larut, atau bagaimana? Karena ada orang yang easygoing, ah udah diberikan aja, atau juga abis, ah udah diberikan aja masanya, nah kayak gitu-gitu kan easygoing gitu ya. Memang ada orang yang drama ya, drama queen atau drama king gitu, hidupnya kayaknya itu, diputer-puter itu lagi, itu lagi gitu kan. Sebenarnya jadi kayak semacam mencari penyakit sendiri, gitu. Jadi sebetulnya kan tingkatan stres itu jangan sampai masuk ke level frustrasi. Dari frustrasi nanti masuk ke level depresi. Nah depresi ini yang butuh sekali terapi. Saya pernah di situ, Bang Daryal. Saya pernah di level depresi. Ciri-cirinya apa? Gatel badan. Padahal gak ada yang, gak ada apa-apa. Gitu, nangis, terus. Bahkan levelnya tuh kayak, apa gue mati aja ya? Tapi sadar kayaknya gue takut mati. Nah sampai akhirnya dibawalah ke psikiater. Minum obat. Nah jangan sampai kita berkepanjangan seperti itu. Jadi kalau dalam level stres, yaudah manage lah dengan kemampuan diri sendiri. Bergabung dengan orang-orang yang energinya positif. Jangan ketemu sama orang stres lagi. Ntar janjian bareng. Gimana kita bunuh diri aja. Kan gitu jadinya. Iya, iya, iya. Berarti itu semacam penyakit jiwa atau enggak sih stres itu? Enggak. Stres itu bukan penyakit jiwa. Justru, ada enggak sih orang yang tidak stres? Ada. Orang santai. Orang yang enggak punya tujuan. Tapi kan jadi monoton hidupnya. Iya. Jadi kayak yang, yaudah lah. Yaudah dibayar aja sih. Itu buat saya kayaknya enggak juga. Enggak bagus juga. Iya, iya. Gitu. Oke. Nah, Kamu Tia, kalau dalam dunia pekerjaan sendiri, kan ada tuh stres yang perlu dikelola. Stres yang perlu, ya maksudnya kita enggak usah dekat-dekat ya dengan hal itu. Ada juga yang yaudah tutup kuping. Pako kita tuh udah enggak bisa dipakai lagi untuk menghindari stres itu sendiri. Yang paling bagus tuh pakai cara apa? Paling tidak kita mampu mengelola stres di lingkungan pekerjaan. Oke. Kita perlu tahu batasan mana itu pekerjaan, mana itu kehidupan pribadi. Jadi kayak work-life balance namanya. Kalau sampai rumah, yaudah di rumah. Jangan kerjaan dibawa-bawa ke rumah. Email tuh dimatikan. Terus segala sesuatu yang berhubungan sama kerjaan, itu di-stop dulu. Itu bagus kok. Itu penting banget. Itu kalau kita di rumah ya. Tapi kalau misalnya kita di kantor nih, load kerjaan lagi banyak, gimana caranya? Kalau saya tuh, Bang Dariel, saya mengikuti yang namanya Inemuri. Inemuri itu istilah tidur dari Jepang. Bukan tidur menggantikan tidur yang kurang malam ya. Bukan, tapi tidur singkat. Ya 15 menit, 20 menit. Itu supaya kita tuh jadi kayak, apa, energinya balik lagi. Antusias lagi. Terus fit lagi. Nah itu namanya Inemuri. Inemuri ini bukan namanya tidur enak gitu di bawah. Enggak. Tapi dalam keadaan di mana, duduk, ya duduk tidur. Punya gak kemampuan itu? Kalau saya punya. Karena saya kalau pergi ngajar, saya bisa ngajar 2 hari berdiri. Itu gak mungkin kan cari tempat tidur. Yaudah, saya mojok. Aku bilang sama asistenku, aku mau tidurnya 20 menit tidur. Dan itu benar-benar yang sangat, apa ya, sangat membantu. Jadi cobain. Oke, baik. Saya masuk ke ranahnya perusahaan ya. Atasan tau kan, lot pekerjaan itu banyak. Bahkan mungkin juga atasan itu akan lebih stress dari bawahannya sendiri. So, bagaimana atasan bisa berkontribusi untuk bisa paling tidak mengenali dan ada satu bentuk apa ya, minimalisir lah. dari stress yang diberikan terhadap pekerjaan ke anak buahnya. Ini kalau atasan yang kayak saya, pasti anak buah seneng ya. Jadi saya sangat tahu bahwa, oh ini udah, dilakunya udah beda nih. Misalnya staff saya atau tim saya. Itu saya bilang, lo nonton yang lucu-lucu lagi? Apa deh? 20 menit kek. Kenapa? Karena kalau dia dipaksain juga, kan nanti kerjaannya juga jadi gak efektif. kreatifitasnya jadi hilang. Jadi lebih baik seorang atasan tuh tahu gitu. Tapi kan namanya atasan gak paranormal ya. Sebaiknya memang kita aja yang ngomong, Pak atau Bu, boleh gak? Minta waktu, nanti aja nih, agak kurang gimana gitu. It's okay, boleh. konteksual kita adalah pekerjaan dan juga waktu ya. Kalau menurut Kak Mutia sendiri, yang perlu dilakukan, apakah mengelola pekerjaan berdasarkan waktunya atau memprioritaskan waktu atas sebuah pekerjaannya untuk mengelola stresnya? Yang paling penting memang kita mengelola waktu sih. Itu udah paling penting ya. Kenapa? Karena waktu itu memang sumber daya yang sangat bisa kita kelola. Jadi gimana caranya nih supaya kerjaan kita ini rapi semuanya yaudah pergunakan waktu. Kalau di luar negeri ya, Bang S.E. pernah WA temen saya WA jam 10 pagi dia baru baca jam 12 siang. Jam makan siang gitu. Kalau di sini ada orang kerja buka HP. Buka sosmed. Jadinya artinya dia tidak bisa memanage waktunya. Sampai akhirnya jadi pekerjaannya membuat dia stres sendiri. Kenapa? Karena tidak tidak tepat waktu atau jadi tidak beres sehingga dibawa pulang. Nah itu sebetulnya perlu kita hindari. So, pandai-pandailah kita memanage waktu. Oke. Tipsnya dong, kesempatan istri. Apa yang perlu lakukan agar stres itu berdampak baik buat pekerjaan, buat diri, dan juga buat karir? Oke. Sebetulnya stres itu alami teman-teman. So, it's oke. Tidak apa-apa. Justru malah stres itu membuat kita bertumbuh. Kalau kita tidak punya kemauan, tidak punya cita-cita yang tinggi, pasti kita tidak akan stres. Nah, gimana caranya stres ini membantu pekerjaan kita yang pasti kita bisa mengelolanya. Jangan sampai jadi panjang, jangan sampai jadi liar, jangan sampai membuat kita jadi tidak bisa makan, tidak bisa tidur, bahkan dengar anak sendiri ngomong saja kita bisa kayak marah gitu. So, jangan. Gimana caranya kita kelola, kenali yang namanya stress management. Management stress. Pertama itu tadi ya, olahraga, tidur yang cukup, makan yang bergizi, terus bicara yang enak-enak, dekati orang-orang yang energinya juga positif. Oke, baiklah. Stress itu perlu buat kita paling tidak untuk memicu motivasi diri agar tampil lebih bagus dalam semua aspek bidang kehidupannya. Pekerjaannya, karir, dan juga kehidupan percintaan atau rumah tangga misalnya. Tetapi stress itu perlu kita kenali agar kita tidak lagi dikendarai oleh stress sehingga menuju ke hal-hal yang negatif. Cukup untuk hari ini. Saya Darul Adam. Sampai jumpa. Smart FM Smart Career Make your future better.